Baik, pada kesempatan kali ini Tim Pythonisia ORG akan menyampaikan Fasilitas yang tersedia di layanan belajar daring Python Jadi teman-teman bisa memanfaatkan PPN Cloud Yang dibangun oleh Pythonisia Oke, jadi sebelumnya silahkan daftar dulu Akun pythonisia.id Garis miring belajar Oke, kita sekarang akan daftar Nama lengkap Johanri Juju Saya akan coba pakai email Mudah-mudahan ini belum saya pakai Johanri at pythonisia.org Password Juju Saya ganti dulu passwordnya Oke Kelas yang saya pilih adalah Saya akan masuk semua PPN Python Web Alamat Jakarta Nomor telepon opsional Jadi gak perlu diisi Ataupun diisi juga gak ada masalah Kemudian pekerjaan saya adalah Tidak bekerja Oke, selanjutnya kita registrasi Pendaftaran berhasil Jadi sudah daftar Kita tinggal langsung login Passwordnya ini Tadi saya sudah masukkan Silahkan masuk Oke Jadi Saat kita masuk Kita punya tempat Dimana nanti Nentukan Kelas-kelas Tapi saya hanya menyampaikan Kami akan menyampaikan Fasilitas yang namanya Cloud Belajar Jadi silahkan di klik Baik Selanjutnya kita bisa membuat Nama domain Subdomain yang disediakan Contohnya Misalkan saya buat Nama subdomainnya Johanri Jojo Jadi nanti otomatis Dia akan menjadi Johanri Jojo.id Dot pythonisia.id Tambah subdomain Oke Nah, kalau sudah seperti ini Berarti kita tinggal mengunduh saja File ppn Yang akan kita pergunakan Untuk Cloudnya Kita unduh Oke Sudah di download Oke Filenya sudah di download Berarti Filenya sudah kita bisa pakai Untuk Oke Kita buka dulu Folder Oke Ini filenya Kita buka Disini Sebentar Di bawah download Di bawah download Oke Kita Sales script CD Download Download Oke LS Tadi huruf Apa ini A LS A Bintang Oke Ini file yang sudah di download Oke Berarti kita akan menjalankan Mesin kita Akan Terkonek dengan Sistem yang ada di Pythonisia Jadi Install terlebih dahulu Sudho APT Install Open ppn Open ppn Oke Sudah Karena saya sudah install Nah silahkan Untuk menjalankannya Cukup Sudo Sudo Open ppn Kita akan jalankan Azit Oke Kita akan menjalankan Komputer kita Konek ke Sistem Di Pythonisia Oke Sudah Berarti kita dapat IP nya adalah 10 94 Nah 10 94 Kita akan Masukkan di Sistem web Jadi Di cloud Belajar Ada konfigurasi web Oke IP kita masih 127 Berarti Kita akan Ganti 127 Itu IP nya adalah 10 9 0 4 Kita tambahkan IP ppn Kita Oke Sudah Maka kita Reload Sampai dia bisa Bekerja Kita coba Buka web Johan Ricojo ini Kita buka webnya Oke Sebentar Oke 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 kita buka Oke Badgateway Dia bilang 502 Badgateway Karena Kita belum Menjalankan Pod 8000 nya Jadi Kita buka Berarti kita siapkan dulu Aplikasi Aplikasi Python nya Saya ada Project 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 Tadi sudah Saya buat Dia jalan Di Pod 8 Yang saya buat Jadi Saya akan Saya Config dulu Oke IP nya dapat Adalah 10 94 Oke Berarti Saya akan Jalankan Titan 3 Oke Dia 8000 Karena memang Saya sudah Onkan Di 8000 Maka Nanti Otomatis Pada saat Disini Kita jalankan Johan Ricojo Yang sudah Dibuatkan Disini Dia akan Merunning Akan Manggil Langsung Dari Komputer Kita Template Note Oke Lainnya Salah Tapi Ini Artinya Sistemnya Sudah dapat Berjalan Dengan Baik Jadi Silahkan Pergunakan Dan Manfaatkan Sistem Ini Sebaik Baiknya Kami Juga Akan Lakukan Kontrol Jika Dipergunakan Untuk Hal-hal Yang Tidak Sewajarnya Maka Kami Akan Segera Hapus Terima Kasih Dan Selamat Menggunakan Layanan Yang Terdapat Di Python S Tidak 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 Tidak